Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di mata kuliah Lab Bauti Ting 2 Terima kasih kepada teman-teman Yang sudah hadir pada kesempatan kali ini Pada pertemuan ketiga ini Kita akan sama-sama belajar Salah satu program audit Yaitu program audit piutang Jika sebelumnya kita sudah Sama-sama mempelajari program audit penjualan Pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan Ke tahapan selanjutnya Yaitu audit program piutang Studi kasus kita masih Miliknya PT. Karya Mandiri Sesuai dengan studi kasus Dalam modul yang telah disediakan PT. Karya Mandiri Untuk tahun 2012 Nah baik Apa tujuan Dari audit piutang ini Ada empat tujuannya Yang disebutkan disini Berdasarkan tujuan dari auditnya Yang pertama Tujuan dari program audit piutang ini Adalah untuk memastikan Bahwa saldo piutang Pertanggal neraca Itu benar-benar ada Dan tidak fiktif Jadi teman-teman Ada risiko Di dalam laporan keuangan Perusahaan yang kita audit itu Ada risiko Piutang yang disajikan itu Tidak benar-benar Piutang miliknya Bisa jadi piutang tersebut adalah Piutang fiktif Untuk apa piutang fiktif Piutang fiktif biasanya Digunakan untuk Menunjukkan bahwa Kinerja perusahaan bagus Aset perusahaan banyak Kan piutang itu berada di sisi aset Ketika piutangnya tinggi Maka asetnya akan Jadi terlihat lebih besar Atau untuk menunjukkan Kinerja penjualan yang lebih tinggi Itu juga bisa Jadi piutang ini Ada beberapa risiko Ketidakpatuhan Atau ada beberapa risiko Penyimpangan seperti itu Nah jadi Dalam audit program piutang ini Kita memastikan Bahwa saldo piutang Pertanggal neraca tersebut Benar-benar ada Dan tidak fiktif Bagaimana cara untuk Kita mengecek Bahwa piutang tersebut Benar-benar ada Dan tidak fiktif Nanti kita akan Lihat audit prosedurnya Seperti apa Jadi tujuannya adalah Untuk memastikan Bahwa saldo yang ada Di neraca Dan Saldo yang ada Dan naci Benar-benar ada Dan tidak fiktif Nah yang kedua Tujuan dari Audit program piutang ini Adalah Memastikan bahwa Piutang yang ada Di neraca tersebut Dia ada Dan dapat ditagi Jangan sampai Saldo piutangnya ada Memang itu benar-benar ada Tidak fiktif Tapi ternyata Tidak bisa ditagi Oleh karena itu Kita harus Menentukan Edgingnya seperti apa Umur piutangnya itu Sudah berapa lama Atau apakah itu Piutangnya sudah memang Harus dihapus Sudah bisa tidak bisa Tertagi lagi Seperti itu Jadi jangan sampai Piutang-piutang yang sudah lama Yang sudah tidak mungkin Dapat ditagi Itu masih ada Di dalam neraca Harusnya sudah Dihapuskan Selanjutnya Untuk memastikan bahwa Sado piutang Pertanggal neraca Disajikan sesuai Dengan standar keuangan Jadi piutang yang ada di neraca itu Sudah disajikan Sesuai dengan Standar keuangan Klasifikasinya seperti apa Klasifikasi piutang di neraca itu Harus Sesuai dengan Standar akuntansi Sesuai dengan PSA Yang terakhir Yang terakhir tujuan dari Audit program piutang ini Adalah untuk memastikan Bahwa tidak ada Kewajiban bersyarat Atau contingent liability Yang timbul karena Pendiskontoan Wessel tagih Karena Wessel tagih ini Ada hak dan kewajiban Perusahaan Maka kita harus pastikan Bahwa syarat-syarat tersebut Memang Tidak mempengaruhi Laporan keuangan perusahaan Jangan sampai syarat-syarat Terebut Ternyata belum Dilaksanakan oleh perusahaan Belum dicatat oleh perusahaan Atau kewajibannya Belum diakui Seperti itu ya Jadi Yang keempat ini adalah Terkait dengan Contigent liability Seperti itu Tujuan dari Audit program piutang Setelah keseluruhan Ada empat Intinya adalah Kita memastikan bahwa Saldo piutang Yang ada di neraca Itu benar-benar ada Yang pertama Tidak fiktif Benar-benar Dapati tagih Yang ketiga Yang keempat Disajikan secara Benar Sesuai dengan Standar akuntansi keuangan Yang ketiga Memastikan bahwa Tidak ada Kewajiban bersarat Yang timbul karena Pendiskontoan Pesel tagih Jadi secara umum Ada Lima itu Nah Lalu apa Prosedur-prosedur Yang bisa kita lakukan Untuk memastikan Audit objektif Itu tersapai Prosedur apa saja Langkah-langkah apa saja Yang bisa kita lakukan Untuk memastikan Bahwa Tujuan dari Audit piutang ini Dapat Tersapai Yang pertama Biasanya seorang auditor Itu Pasti melihat dulu Ke neraca Yang pasti Dilihat oleh auditor itu Yang pertama adalah Neraca Laporan keuangan Dari neraca Dicocokkan ke Dicocokkan ke Buku besar Buku pembantu piutang Dan Aging schedule Seperti yang sudah kita bahas Belumnya Bahwa auditor itu Kerjanya Siklusnya itu terbalik Bukan dari pencatatan Ke laporan keuangan Tapi dari laporan keuangan Dulu baru Dicat di Ters ke belakang Laporan keuangan Buku besar Buku pembantu piutang Dan dokumen-dokumen lainnya Seperti itu ya Audit prosedur yang pertama Di sini adalah Mencocokkan saldo piutang Pertanggal neraca Pertanggal neraca Ke buku besar Ke buku pembantu piutang Dan aging schedule Biasanya perusahaan itu Menyajikan aging schedule Setiap perusahaan Pasti ada aging schedule Nah bagaimana kita Mencocokkan Aging schedule Yang telah dibuat perusahaan Dengan aging schedule Yang coba kita buat sendiri Biasanya kita buat sendiri Aging schedule Dengan data yang di Berikan oleh perusahaan Nah Kemudian Bagaimana lagi caranya Untuk memastikan bahwa Piutang yang disampaikan Perusahaan dalam laporan keuangan Itu benar-benar ada Biasanya Untuk memastikan bahwa Piutang itu benar-benar ada Kita biasanya melakukan Konfirmasi kepada Customernya Konfirmasi kepada Customernya Apakah benar-benar Ada piutang Senilai Senilai Yang disampaikan oleh perusahaan Atau tidak Yang kedua Yang kedua adalah Kita melakukan Konfirmasi Kepada Piutang Kepada Pemilik piutang tersebut Yang di alamal ini adalah Customer dari Klien kita Yang ketiga Prosedur yang kita lakukan Untuk mengecek Akun piutang ini adalah Melakukan penerimaan Kas setelah tanggal Raca Atau Subsequent Collection Subsequent Collection Audit untuk Tahun 2012 Ini kan Dimulai dari Januari sampai Desember Kalau ada Piutang bulan Januari sampai Bulan Oktober Atau bulan November Harusnya kan itu Sebagian besar sudah Dibayar Kalau misalkan Perusahaan dagang Biasa Misalkan yang Tengah topnya 30 hari Harusnya kan yang Bulan Januari sampai Bulan Oktober itu Sudah dibayar Nah Kalau misalkan Bulan Desember Dia piutang Ada piutang Bulan Desember Misalkan Itu kan harusnya Bulan Januari atau Februari juga Harusnya sudah Terbayar Nah salah satu Cara untuk menentukan Bahwa Pihutang itu Benar-benar ada Adalah dengan Mengkonfirmasi Memeriksa Apakah ada Penerimaan Kas dari Customer tersebut Kepada Perusahaan ini Atau tidak Misalkan Di Desember Disebutkan Tanggal 1 Desember Ada penjualan Secara kredit Senilai 1 miliar Misalkan Nah harusnya kan Kalau tengah Tengah topnya 30 hari Januari itu Sudah dibayar Berarti kan Nah Kita cek Apakah ada Penerimaan Kas Senilai 1 miliar Tidak Di bulan Januari Misalkan Seperti itu Itu adalah Cara untuk Salah satu Pemeriksaan Menggunakan Cara Subsequent Collection Artinya Penerimaan Pada tanggal Penerimaan Kas pada tanggal Setelah neraca Setelah tanggal 31 Desember 2012 Yang lainnya Misalkan Disini Prosedurnya Memeriksa Atau Merekalkulasi Dari umur Pertangan Meraca Ini adalah Kita melakukan Edging Schedule Edging Schedule Itu adalah Artinya Kita melihat Umur dari Piotang Tersebut Piotang Itu kan Berbeda-beda Ya Umurnya Ada yang Jatuh Temponya Itu Satu Minggu Dua Minggu Satu Bulan Itu Tergantung Dengan Perusahaannya Masing-masing Nah Yang bisa Kita Lakukan Disini Adalah Melakukan Edging Apakah Perusahaan Apakah Piotang Ini Sudah Jatuh Tempo Atau Tidak Ataukah Ini Sudah Lewat Jatuh Tempo Tetapi Sudah Lama Sekali Misalkan Sudah Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Nah Ini Kita Klasifikasikan Semakin Besar Semakin Sudah Lama Tidak Tertagi Maka Itu Resikonya Semakin Tinggi Harusnya Perusahaan Sudah Aware Itu Tidak Akan Tertagi Harusnya Perusahaan Sudah Menghapus Net Off Dengan Ini Cadangan Piutang Cadangan Kerugian Piutang Yang Selanjutnya Adalah Memeriksa Dokumen Pendukung Atau Persetuan Persetujuan Pejabat Berwarna Terhadap Penghapusan Piutang Yang Selanjutnya Adalah Kalau Ada Penghapusan Piutang Harusnya Sudah Di ACC Atau Sudah Disetujui Oleh Pejabat Yang Berwarna Menghapus Piutang Tersebut Nah Kalau Ada Penghapusan Piutang Kita Harus Cek Dokumennya Apakah Sudah Ditandatangani Oleh Pejabat Yang Berwarna Atau Tidak Jangan Sampai Ada Pegawai Di level Yang Tidak Terlalu Tinggi Dia Melakukan Misalkan Penghapusan Piutang Sendiri Itu Menjadi Tidak Tidak Bertanggung Jawab Tidak Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya Apakah Ada Risiko Seperti itu Bisa Jadi Ada Dalam Suatu Perusahaan Misalkan Dia Menghapuskan Piutang Ada Satu Karyawan Misalkan Dia Menghapuskan Piutang Untung Kasempat Tentu Ini Ada Risiko Seperti itu Oleh Karena Itu Kita Harus Pastikan Bahwa Ketika Ada Penghapusan Piutang Itu Sudah Ditandatangani Oleh Pihak Berwenang Agar Tidak Terjadi Penyimpangan Oleh Karyawan Perusahaan Baik Ini Adalah Melakukan Cut Off Test Dan Dengan Memilih Sample Beberapa Transaksi Beberapa Hari Sebelum Dan Setelah Tanggal Raja Ini Melakukan Tes Misalkan Sebelum 31 Desember Dan Setelah Tanggal 31 Desember Ini Untuk Sampling Nah Selanjutnya Adalah Melakukan Pengujian Terhadap Dokumen Dokumen Piutang Kita Periksa Harga Penjualannya Nama Pelanggannya Tanggal Dan Urayanya Lain-lain Dokumennya Kita Periksa Terutama Faktor Kepaktor Penjualannya Apakah Sudah Sesuai Atau Tidak Tapi Biasanya Ini Menggunakan Kalau Di Perusahaan Sebenarnya Ini Menggunakan Sampling Karena Penjualan Perusahaan Kan Tidak Sedikit Banyak Sekali Penjualannya Dalam Satu Tahun Karena Itu Kita Menggunakan Sampling Untuk Pengujian Dokumen Dokumen Tersebut Yang Terakhir Adalah Buat Confirmation Control Ini Untuk Mengkontrol Konfirmasi Yang Sudah Kita Buat Ini Ada Beberapa Sheet Disini Ada GLAR Edging AR Subledger Confirmation Control Dan Subsequent Kita Mulai Yang Pertama Jadi Sebenarnya Di sheet sheet ini adalah Menjelaskan Atau memberikan Ruang Kepada Anda Untuk melakukan Prosedur yang ada Disini Jadi Prosedur yang ada Disini 9 ini Anda bisa Gunakan Format Format Yang ada Disini Tinggal Nanti Ada Cocokan Terkait Dengan 1 Audit Prosedur 1 Ini Ada Di KKP Mana Ada Di KKP 001 002 Atau 005 Silahkan Nanti Masukkan Disitu Baik Yang Pertama Ini Sebenarnya Terkait Dengan Yang Pertama Cocokan Saldo Piyutang Pertangan Naraca Ke Buku Besar JL Buku Pembantu Piyutang Dan Edging Schedule Disini Anda Diminta Untuk Melakukan Perhitungan Ulang Terhadap Buku Besarnya Sebenarnya Disini Kita Menghitung Ulang Buku Besarnya Untuk Membandingkan Apakah Buku Besar Ini Totalnya Dan Rinjiannya Sama Dengan Yang Ada Niran Aca Atau Tidak Jadi Nanti Silahkan Dimasukkan Disini Beginning Balance Berapa Kemudian Ada Transaksi Misalkan Piyutang Nomor Buku Berapa Keterangannya Apa Referensi Misalkan Dari Jurnal Dari Faktur Nomor Berapa Debit Kredit Kredit Berarti Penambahan Jutang Penjualan Nanti Saldonya Berapa Diakhir Nanti Silahkan Dijumlahkan Disini Disini Sudah Ter Format Untuk Untuk Rumus Rumusnya Disini Sudah Disediakan Jadi Ini Sudah Disesuaikan Dengan Balance Yang Tahun 2012 Anda Silahkan Cek Bahwa Di Buku Kasus Harusnya Sama Dengan Ini Harusnya Sama Dengan Ini Ini Adalah Untuk Mengecek Selisih Jika Disini Ada Selisih Jika Ini Lebih Dari Nol Atau Kurang Dari Nol Berarti Ini Ada Selisih Ini Selisihnya Masih 856 Karena Memang Belum Di Input Harusnya Kalau Anda Sudah Input Disininya 856 Totalnya 856 600 Di Saldonya Harusnya Disininya Sudah 0 Selisihnya Sudah 0 Tapi Yang Perlu Anda Input Disini Satu Per Satu Berarti Ada Berapa Pihutang Disini Misalkan Disini 60 Juta Ada Saldo Beginning Willens Misalkan 350 Juta Debitnya Ini Yang Baru Misalkan Ada Penambahan 60 Juta Berarti Debit Ditambah Debit Debit Lagi 410 Nah Terus Sampai Kebawah Nanti Totalnya Harusnya Disini Penjumlahan Dan penambahan Pihutang Itu Totalnya Harus 856 600 Nanti Disini Disini Akan Masuk Saldo Debit Ini Masuk Saldo Credit Nah Disini Ini debitnya Ini Kreditnya Ini total Yang akan Ada Nanti Di Perhitungan Manual Anda Ini Perhitungan Manual Nah Ini Perhitungan Sesuai Dengan Balance Sesuai Dengan Raca Kalau Ada Selisih Seperti Ini Berarti Menunjukkan Bahwa Saldo Antara Buku Besar Dengan Saldo Di Neraca Itu Tidak Balance Kalau Ada Seperti Ini Baik Jadi Intinya Untuk Menentukan Atau Mengecek Bahwa Buku Besar Dengan Neracanya Sudah Balance Kalau Disini Jadi Silahkan Dilis Dihitung Ulang Buku Besarnya Dimasukkan Yang Kemudian Kita Akan Membuat Aging Schedule Kita Akan Membuat Aging Schedule Aging Schedule Itu Adalah Mengklasifikasikan Piyutang Piyutang Berdasarkan Umur Piyutang Jadi Nanti Kita Masukkan PTA Berijaya Ini Ada Berapa Piyutang Ada Berapa Piyutang Apakah Dia Karan Ini Adalah Yang Belum Jatuh Tempo Yang Saat Ini Ini Jatuh Tempo Ini Jatuh Temponya Antara 1-30 Hari Ini 31-60 Hari Dan Selanjutnya Kalau Lebih dari 90 Hari Berarti Tinggi Kalau Ada Satu Perusahaan Yang Dua Invoice Misalkan Yang Satu Sudah Jatuh Tempo Yang Satu Belum Jatuh Tempo Maka Nanti Kita Buat Dua Saja Disini Misalkan PTA Barijaya Yang Satu Sudah Jatuh Tempo Misalkan Satu Sampai 30 Hari Ini Silahkan Boleh Dibuat Menjadi Dua Seperti Itu Ini Untuk Aging Schedule Kemudian Setelah Kita Membuat Editing Schedule Kita Coba Melakukan Ini Apa Melakukan Perhitungan Ulang Untuk Estimasi Cadangannya Jadi Di dalam Buku Kasus Tersebut Silahkan Teman Teman Cek Ada Peraturan Atau Ada Kebijakan Perusahaan Untuk Estimasi Cadangannya Misalkan Untuk Yang Current Dia Berapa Persen Yang 1-30 Dia Berapa Persen Yang 61-90 Dia Berapa Persen Disini Misalkan Yang Ini 1% Yang Ini 2% Yang Ini 3% Ini Nanti Mengikuti Kebijakan Perusahaan Silahkan Dicari Di Perusahaannya Di Data Kasus Perusahaan Kemudian Kita Nanti Estimasi Cadangannya Berapa Harusnya Semakin Dia Cadang Apa Semakin Dia Jatuh Tempo Semakin Dia Sudah Lama Tidak Dibayar Resikonya Semakin Tinggi Artinya Semakin Kecil Kemungkinan Untuk Dapat Ditagi Oleh Karena Itu Biasanya Kita Menyisihkan Itu Lebih Besar Nanti Kita Tinggal Hitung Disini Misalkan Current Current Itu Ada 50 Juta Teman-teman Tau Berapa Jumlah Current Berarti Sesuai Ada Disini Yang Current Berarti Kita Jumlahkan Disini Masukkan Kita Jumlahkan Nanti Current Yang Disini Setelah Dijumlahkan Setelah Kita Jumlahkan Yang Ada Disini Nanti Masukkan Disini Yang Current Berapa 1 30 Berapa 31 60 Berapa Nanti Dijumlahkan Current Totalnya Berapa Kalau Misalkan Ini Yang Current 50 Juta Penisihannya Misalkan 1% Berarti Estimasi Cadangannya Tinggal Dikalikan Saja Ini Dikali Dengan 1% Berarti Estimasi Cadangannya Adalah 500 Ribu Totalnya 500 Ribu Kalau Sudah Semuanya Anda Masukkan Disini Ini Sudah Masukkan Semua Kemudian Estimasi Cadangannya Sudah Dihitung Totalnya Berapa Nah Total Yang Ada Disini Teman Teman Harus Mengecek Dengan TB TBI Ini Trial Balance Apakah Sama Tidak Yang Ada Di Trial Balance Trial Balance Misalkan 400 Ribu Berarti Kan Ada Selisih 100 Ribu Jadi Yang Ada Disini Sebenarnya Selisih Ini Selisih TBI Ini Adalah Neracanya Neraca Saldo Jadi Disini Sebenarnya Kita Membandingkan Antara Perhitungan Manual Kita Dengan Neraca Saldo Apakah Lebih Besar Atau Lebih Kecil Kalau Misalkan Lebih Besar Terlalu Sedikit Cadangannya Berarti Kita Tambahkan Kita Tambahkan Saldo Cadangan Pihutang Bagaimana Cara Menambahkannya Kita Memberikan Saran Kepada Perusahaan Untuk Melakukan Jurnal Penyesuaian Adjustment Jurnal Entry Nah Disini Perlu Kita Tickmark Terkait Dengan Tickmark Ini Tanda Bahwa Ini Sudah Kita Cek Sudah Diterus Lagi Karput Pihutang Sentase Cadangan Sudah Sesuai Dengan PSAK 71 Dan Konsisten Dengan Tahun Sebelumnya Ini Tickmark Tickmark Ini juga Tickmark Ini Saldonya Nanti Disini Jumlahkan Ini Jumlah Untuk Yang Karan Ini Jumlah Untuk Yang 1-30 Dan Selanjutnya Ini Untuk Grand Total Baik Itu Adalah Untuk Yang Perhitungan Aging Schedule Perhitungan Aging Schedule Dan Perhitungan Kembali Estimasi Cadangan Yutang Baik Itu Mungkin Teman Teman Untuk Pertemuan Kali Ini Yang Kita Kerjakan Adalah GLER Dan Aging Schedule Saya Ulangi Kembali Di GLER GLER Ini Adalah Untuk Memastikan Kembali Bahwa Saldo Yang Ada Di Buku Besar Rincian Yang Ada Di Buku Besar Sama Dengan Saldo Akhir Yang Ada Di Bilen Sheet Neraca Di Aging Ini Kita Ingin Menghitung Kembali Atau Membuat Aging Schedule Umur Pihutang Dari Setiap Pelanggan Yang Ada Di Perusahaan Ini Nanti Silahkan Ini Diklasifikasikan Misalkan PTA Badi Jaya Ada Pihutangnya Sudah Pihutangnya Masih Karan Atau Sudah Lewat Cetutempo Kalau Sudah Lewat Cetutempo Berarti Dia Masuknya Kesini 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 Atau Kesini Silahkan Diklasifikasikan Ini Masuknya 1-30 Adalah 1-30 Hari Lewat Dari 30 Hari Berarti Dia Masuk Keklasifikasi Kedua Nanti Silahkan Kalau Sudah Disi Semuanya Kemudian Dijumlahkan Kalau Sudah Dijumlahkan Kita Buat Atau Kita Hitung Estimasi Cadangannya Jadi Estimasi Cadangan Itu Biasanya Dihitung Berdasarkan Umur Dari Pihutang Tersebut Semakin Tinggi Umurnya Semakin Lama Umurnya Dia Maka Penyisihannya Itu Semakin Tinggi Untuk Persentase Penyisihan Ini Silahkan Cari Di Buku Kasus Saldo Ini Berarti Sesuai Dengan Saldo Yang Ada Di Sini Kita Nanti Berapa Hitung Estimasi Cadangannya Kita Bandingkan Dengan Ada Yang Ada Di Trial Balance Kalau Di Trial Balance Misalkan 500 Ribu Berarti Kita Simpan Disini 500 Ribu Apakah Yang Disaldikan Perusahaan Lebih Besar Lebih Kecil Kalau Lebih Kesar Kita Harus Buat Penyusuaian Kalau Terlalu Kecil Kita Harus Buat Penyusuaian Ini Juran Penyusuaian Yang Kita Ajukan Untuk Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Oke Salam Sehat Selalu Semuanya Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh